Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube Inixindo Bandung di segmen InixTutorial. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara melihat baterai hard pada laptop Windows para pemirsa di rumah. Dan saya akan memberikan step untuk melihat baterai hard pada laptop para pemirsa ini. Oke, yang pertama kita bisa saja langsung buka Command Prom atau si Emily. Jadi, kalian bisa langsung cari saja di kolom search di laptop masing-masing. Atau dengan cara Windows Air atau gimana pun itu. Yang penting bisa membuka Command Prom. Kita klik Command Prom. Nah, kalau sudah kita ketik, kita bisa langsung run as administrator. Kalau ada minta kontrol akun atau akses itu boleh di yes saja. Oke, kalau sudah Command Promnya terbuka. Kita bisa langsung ketik Power CFE-Battery Report. Oke, kalau sudah menulis seperti ini, kita bisa langsung saja klik enter. Oke, kalau sudah berhasil, nanti akan ada tanda seperti ini. Akan menulis sebuah statement. Battery Life, Report Save to File Pad. Nah, di file pipenya ini, kita harus copyin dulu langkahwanya. Kita copy. Kalau sudah di copy, kita bisa langsung saja membuka Google Chrome. Atau browser yang bisa membuka ininya ya. Tapi lebih baik pakai Google Chrome saja biar tidak susah juga. Oke, kalau sudah kita bisa langsung kontrol V saja. Kalau sudah di kontrol V sudah di copy, sudah di paste. Terus kita bisa tekan enter. Oke, di Battery Report ini akan ada beberapa informasi tentang laptop kita. Roles yang kita pakai. Biosnya seperti apa. Sesebarat baterinya. Dan yang lain-lain. Mungkin nanti para penelitian bisa langsung cek saja di file padnya Battery Report ini. Karena kita tidak akan terlalu banyak membahas soal yang ada di sini semuanya. Mungkin kita hanya akan melihat berapa presen sih baterai, herd, laptop kita. Oke, dengan soalnya di sini itu kita tidak akan pernah menemukan perasaan dari baterai, herd kita. Tapi kita harus menghitung sendiri dengan rumus yang nanti akan saya jelaskan juga. Yang pertama kita bisa buka kalkulator dulu saja. Oke, kalau sudah kita buka kalkulatornya. Rumusnya itu Full Charge Capacity dibagi Design Capacity. Dan x 100. Mungkin kita bisa langsung praktekan saja ya. Cara melihat present battery life kita. Kita coba bagi dulu Full Charge Capacity-nya dan Design Capacity-nya. Satu. Oke, kalau sudah kita ketik sesuai yang ada di informasi Battery Report kita, kita bisa langsung sama dengan saja. Dan kalau sudah mendapatkan hasil dari pembagiannya, kita bisa langsung x 100. Oke, mungkin ini hasil dari baterai, herd pertama saya ya. Mungkin kalau kita buatnya mungkin hanya 39% untuk presen yang baterai, herd, laptop saya ini untuk baterai pertamanya. Dan mungkin kita bisa juga mencoba untuk baterai yang kedua juga. Kita coba menghitung ya. Oke, kita sudah mendapatkan pembagian dari Full Charge Capacity dan Design Capacity. Ini kapasiti baterai kedua kita. Dan kita bisa langsung kalikan saja. 100. Oke, untuk baterai kedua laptop saya ini hanya... Baterai herdnya hanya sampai di 71%. Mungkin itu adalah satu rumus untuk agar kita bisa menghitungnya berapa presen baterai herd pada laptop kita. Mungkin tadi kita sudah melakukan yang namanya pengecekan baterai herd pada laptop. Tapi kenapa sih baterai herd itu harus kita kontur terus? Soalnya semakin lama kita menggunakan laptop, berarti semakin lama juga si baterai herd itu terpakai. Dan semakin lawan juga adanya kerusakan-kerusakan yang kita sudah pernah rasakan sebenarnya. Seperti mungkin semakin lama baterai herd itu semakin cepat habis. Atau bahkan ada yang baterai ini terbisa mengisi secara penuh. Atau sudah tidak bisa berfungsi. Nah, dengan kita selalu mencari baterai herd pada laptop kita, kita tahu nih kapan kita harus mengganti dan tidak mengganti baterai laptop yang kita sedang gunakan. Baik, sekian penjelasan bagaimana cara melihat baterai herd pada laptop situs. Semoga bermanfaat. Jangan lupa konten video menarik lainnya di channel Youtube Inixinobandu. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di segmen berikutnya ya.